Di Indonesia, terutama di daerah-daerah, tanaman obat sangatlah banyak. Tanaman obat tidak harus dicari hingga masuk ke hutan. Akan tetapi, tanaman obat ini juga bisa ditemukan sangat mudah di sekitar area rumah kita. Saat ini, tanaman obat bahkan dibudidayakan. Seperti di kota-kota dengan lahan yang sempit, masyarakat mulai membudidayakannya. Tanaman obat yang dibudidayakan ini disebut dengan tanaman obat keluarga atau sering masyarakat menyebutnya dengan toga. Toga dimaksudkan agar terwujud prinsip kemandirian pengobatan keluarga dalam masyarakat. Dilansir dari beberapa sumber, inilah 5 tumbuhan liar sekitar rumah yang bisa dijadikan obat. Alang-alang merupakan tumbuhan liar yang sering hidup di sekitar rumah, yang kebanyakan masyarakat kurang disukai karena pertumbuhannya, terutama karena sulit diberantas. Akar yang menyebar membuatnya gampang tumbuh di mana-mana, meskipun sudah dipotong berulang kali. Alang-alang atau ilalang yang bernama latin imperata cylindrica dikenal sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di antaranya, meluruhkan kencing, mengobati demam atau panas dalam, mengobati mimisan, obat keputihan, dan lain sebagainya. Cara penggunaannya yaitu dengan menyeduh akarnya, lalu meminum air rebusannya secara teratur. Kecibeling mempunyai nama-nama lain di berbagai daerah. Di Jawa, kecingbeling disebut enyokelo. Di Betawi, picahbeling. Di Banten disebut kibbeling. Tumbuhan yang bernama latin strobalitis kripus ini berasal dari Madagaskar dan menyebar hingga ke Indonesia dan Malaysia. Tumbuhan semak ini biasanya sering dijadikan pagar hidup. Memiliki daun tunggal yang kasar. Kecibeling dikenal sebagai tanaman obat untuk diabetes. Selain itu juga dapat menyembuhkan leokimia dan mencegah AIDS. Kecibeling sendiri umumnya sering digunakan obat dengan cara dijadikan teh. Tanaman yang memiliki nama latin Mimosa Pucida ini merupakan tanaman yang masuk ke anggota suku Polong-Polongan. Putri Malu merupakan tanaman unik yang dimana saat daunnya disentuh, maka secara otomatis akan langsung menutup. Hal ini karena tanaman Putri Malu sangat sensitif terhadap rangsangan. Oleh karena itulah, tanaman ini dinamakan Putri Malu oleh masyarakat sekitar. Meskipun dianggap sebagai tumbuhan liar, namun ternyata tanaman ini mempunyai banyak khasiatnya. Seperti menurunkan panas. Mengatasi tenggorokan berdahak. Insomnia. Nurunkan berat badan. Dan masih banyak lagi. Pengobatan Putri Malu sebagai obat biasanya diolah dengan cara direbus lalu airnya diminum. Tanaman ini juga mempunyai banyak nama di berbagai daerah. Di Jawa Barat bernama Bebandotan. Di Jawa dikenal dengan Bebedusan. Dan daerah lainnya di Indonesia pun memiliki julukannya masing-masing. Tumbuhan tropis yang berasal dari Brazil ini memiliki nama latin bernama Agiratum conizoides. Manfaat dari Bebandotan yang populer yaitu untuk obat luka. Seseorang yang mempunyai luka teriris sangat cepat disembuhkan dengan daun-daunnya yang diperas sebagai pengganti obat merah. Untuk penyakit lainnya, Bebandotan bermanfaat untuk obat gemar. Dengan cara akarnya dihaluskan dan kemudian dibalurkan ke badan. Selain itu, tanaman ini bermanfaat untuk obat mata. Dengan cara ditumbuk dan airnya diteteskan ke mata. Tempuyung mudah ditemukan di sekitar rumah. Memiliki nama latin soncus arvis ini berkhasiat untuk pengobatan penyakit seperti demam, bengkak, melancarkan peredaran darah, serta sebagai penawa racun. Cara pengolahan tempuyung yaitu daunnya direbus, lalu air rebusannya diminum. Selain itu, daun tempuyung bisa dimakan dalam keadaan segar sebagai lalapan. Sebenarnya, banyak sekali tumbuhan di sekitar kita yang bisa dijadikan obat-obatan. Mengkonsumsi tanaman tradisional selain tanpa efek samping akan tetapi juga sangat murah meriah. Bahkan tidak perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan. Untuk itu, mari kita mengenal jenis-jenis tumbuhan di sekitar kita beserta manfaat. Itulah tadi 5 macam tumbuhan liar di sekitar rumah kita yang bisa dijadikan obatan. Semoga menambah ilmu dan luasan kita. Terima kasih. Terima kasih.